Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Aisyah dari Prodiadministrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan menyampaikan hasil analisis saya dari PT. Indofood Sukses Magmur TBK. Jadi, PT. Indofood Sukses Magmur TBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Perusahaan ini didirikan di Jakarta sejak tahun 1990 oleh Bapak Sudono Salim. Terdapat banyak jenis produk yang dihasilkan oleh PT. Indofood ini. Dan produk dari PT. Indofood tidak hanya terkenal di Indonesia, melainkan hingga mancanegara. Dalam melaksanakan suatu bisnis, baik itu bisnis kecil maupun bisnis besar, sangat penting untuk menerapkan etika bisnis. Karena etika bisnis berfungsi untuk membentuk citra, norma, dan perilaku atasan serta bawahan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan konsumen, memegang saham, hingga masyarakat luas. Berikut adalah analisis etika bisnis pada PT. Indofood Sukses Magmur TBK. Yang pertama, ada kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban karyawan dan perusahaan sama-sama memiliki hubungan. Seorang karyawan wajib mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan juga tidak boleh bersifat diskriminasi terhadap para karyawannya. Perusahaan didirikan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan para karyawannya. Agar karyawan mampu bekerja secara maksimal dengan hasil yang memuaskan, sehingga akan meningkatkan laba atau keuntungan untuk perusahaan juga. PT. Indofood memberikan kewajiban pada karyawannya di masa pandemi COVID-19 saat ini dengan cara yang pertama, work from home atau WFH. PT. Indofood menerapkan sistem ini agar karyawan dapat bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun bekerja di rumah, dengan tujuan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik dan mengurangi persebaran virus corona. Selanjutnya, audit jarak jauh. Audit jarak jauh dapat menjadi solusi di tengah pandemi saat ini, yang tidak memungkinkan untuk dijalankan audit fisik secara tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informatika. Para auditor menerapkan pengawasan internal berbasis teknologi informasi pada beberapa penugasan atau pekerjaan, seperti disposisi online atau tanda tangan digital atau barcode dan lain-lain. Selanjutnya, kewajiban perusahaan. PT. Indofood melakukan berbagai strategi guna melewati badai resesi dengan mencatat pertumbuhan kinerja pada tahun ini. Selanjutnya, perusahaan berkomitmen untuk selalu menjaga ketersediaan barang-barang produksinya di pasar dengan mutu yang baik. Yang ketiga, ada strategi pemasaran yang telah disesuaikan dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala atau PSBB yang membuat toko parital tutup dan masyarakat lebih banyak di rumah. Dan yang terakhir, PT. Indofood mengeluarkan varian baru dan produk lama juga terus dibukar dengan mengubah kemasan agar lebih menarik. Selanjutnya, etika produksi dan pemasaran. Yang pertama ada etika produksi. PT. Indofood, sukses Mark Murtibega, selalu mengembangkan inovasi untuk memenuhi kepuasan para konsumennya, sehingga produk yang dilakukan disesuaikan dengan permintaan pasar. Seperti kegiatan produksi pada PT. Indofood yang bersifat mass production, di mana jenis barang yang diproduksi relatif sedikit, namun dengan volume produksi yang besar. Permintaan produk stabil. Selain itu, desain produk juga jarang berubah bentuk dalam jangka waktu pendek atau menengah. Selanjutnya, seperti mie instan pada Indomie, merupakan divisi terbesar dari PT. Indofood Sukses Mark Murtibega, dan pabriknya tersebar di 15 kota di Indonesia, dan cabang tanpa pabrik ada 3 kota. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar pabrik, dan dapat diterima konsumen dalam keadaan segar, serta membantu program pemerintah dalam pemerataan tenaga kerja. Selanjutnya, ada etika pemasaran. Selain etika dalam produksi, PT. Indofood Sukses Mark Murtibega juga memperhatikan pemasaran produk, sehingga perusahaan semakin berkembang. Untuk itu, diperlukan berbagai cara, seperti yang pertama, komunikasi. Komunikasi pemasaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik konsumen untuk membelinya. Untuk itu, diperlukan beberapa indikator, seperti periklanan, promosi penjualan, penjualan personal, hubungan publik, dan pemasaran langsung. Selanjutnya, melakukan kegiatan promosi, seperti periklanan atau advertising, seperti di media cetak atau media elektronik yang menarik. Selain rasa yang enak, Indomie juga memiliki tagline sederhana yang mampu diingat oleh masyarakat luas, seperti pada produk Indomie. Seperti ini tagline-nya. Selanjutnya, Indomie merupakan produk PT. Indofood yang mampu terkenal hingga mancanegara karena memiliki daya tarik utama seperti cita rasa yang khas. Selain itu, Indomie juga termasuk dalam salah satu bentuk bantuan makanan instan untuk korban bencana, baik negeri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tanpa disadari, bentuk bantuan makanan tersebut termasuk dalam kegiatan pemasaran produk, sehingga salah satu produk dari PT. Indofood mampu terkenal hingga berbagai mancanegara. Selanjutnya, etika periklanan. Konsep etika periklanan pada PT. Indofood sukses makmur TVK, seperti yang pertama ada informing. Dalam periklanan, mampu memberikan informasi kepada para konsumen atau masyarakat terhadap beberapa produk baru atau produk lama yang telah dirubah desain pada kemasan atau dalam packaging yang mampu memberikan kesan baik terhadap suatu produknya. Selanjutnya ada persuading. Dalam konsep persuading ini merupakan suatu program yang dilakukan oleh PT. Indofood agar mampu mempengaruhi konsumen atau mahiarakat untuk membeli produk yang telah diiklankan. Baik iklan dari media cetak maupun media elektronik, sehingga didapatkan periklanan yang optimal. Selanjutnya ada reminding. Dalam konsep periklanan mining ini, PT. Indofood mampu memelihara ingatan para konsumen atau masyarakat melalui tagline sederhana pada salah satu produk PT. Indofood seperti Indomie. Seperti ini. Dari tagline sederhana ini, mampu meningkatkan keinginan konsumen terhadap produk dari PT. Indofood dan mampu membuat produk Indofood terkenal hingga mancan negara. Selanjutnya ada adding value. PT. Indofood memiliki nilai tambah di setiap produk yang dikeluarkannya dari periklanan yang dilakukan karena mampu memberikan pengaruh pada konsumen seperti berbagai macam varian produk dan kemasan pada setiap produk yang didesain sangat menarik dari produk yang lainnya. Dan yang terakhir ada asaisting. Konsep asaisting merupakan peran pokok dalam periklanan yang mampu menjembatani dari pihak PT. Indofood pada aktivitas komunikasi pemasaran. Setiap pada produk pop mie yang diberikan undian dan hadiah bagi para konsumen pop mie seluruh Indonesia tanpa dikunciaya. Dengan adanya konsep ini, daya tarik konsumen pada masyarakat semakin meningkat. Selanjutnya ada etika lingkungan hidup. PT. Indofood terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan beberapa program yang dimiliki dengan berbasis lingkungan seperti mengoptimalkan penggunaan fasilitas pengelolaan limbah yang berfungsi untuk memastikan agar limbah yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu yang telah ditapkan. Sehingga seluruh pabrik yang dimiliki PT. Indofood dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah. Alu proses pengelolaan limbah pada PT. Indofood meliputi proses primer dan sekunder. Proses primer seperti trapping dan ekualisasi. Sedangkan proses sekunder seperti proses anaerob, aerasi, sedimentasi, bak kontrol, koagulasi sedimentasi, klorinasi, dan penampungan. Namun dari banyaknya limbah yang dihasilkan oleh PT. Indofood, terdapat satu limbah yang masih memiliki potensi bahaya baik sebelum maupun sesudah penangganan menggunakan fasilitas pengelolaan limbah. Yaitu limbah kemasan dengan bahan plastik jenis polipropilene. Meskipun plastik dengan jenis polipropilene dianggap plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Namun jenis plastik ini merupakan plastik yang tidak dapat didalur ulang. Dan jenis plastik ini juga dapat menyebabkan gangguan asma dan hormon pada manusia. Untuk itu, dalam proses pengelolaan limbah polipropilene ini sebaiknya melalui proses insinerasi yang dikombinasikan dengan seolid sintesis sebagai pengendalian keluarnya gas yang berbahaya. Selain itu, sebagai wujud upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, PT. Indofood melakukan beberapa program seperti melakukan penanaman pohon, untuk polos tarian lingkungan sebanyak 11.100 pohon. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagai public company, PT. Indofood pastinya juga memiliki dan melaksanakan program tanggung jawab sosial terrencana agar kontribusi yang dimaksud benar-benar optimal. Landasan tujuan yang digunakan dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perseroan ini adalah menciptakan hidup yang lebih baik setiap harinya. Dalam hal ini, tanggung jawab sosial PT. Indofood memiliki lima pilar yang masing-masing mengandung filosofi. Yang pertama, membangun sumber daya manusia. Yang kedua, partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi. Yang keempat, menjaga kelos tarian lingkungan. Dan yang terakhir, kegiatan solidaritas kemanusiaan. Tanggung jawab sosial Indofood Riset Nugraha termasuk ke dalam pilar membangun sumber daya manusia. Sejak tahun 1998, IRN atau Indofood Riset Nugraha merupakan program pemberian bantuan dana untuk kegiatan penelitian di bidang pangan. Terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pangan, serta keanekaragaman pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.